Berikut ini cara untuk yang namanya menyembunyikan aplikasi di HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo langsung saja berikut ini caranya. Pertama, buka yang namanya pengaturan sistem dari HP Oppo-nya. Kemudian dari pengaturan sistem pilih yang namanya yang ini. Ada yang namanya kata sandi dan keamanan aktifkan yang ini kata sandi privasi. Bisa juga dari sini, dari privasi ini. Pilih privasi. Pilih yang namanya sembunyikan aplikasi yang ini. Karena sandi privasinya kan tadi belum aktif. Nah, kalian lihat di sini. Ini aplikasi tersembunyi. Ini semua aplikasi. Kalian bisa lihat di sini sembunyikan ikon di layar awal dan notifikasi aplikasi. Dan jangan tampilkan dalam tugas terbaru atau recent app. Anda dapat memasukkan kode akses Anda di dial 4 untuk mengakses aplikasi tersembunyi. Dan di sini petunjuknya. Pilih aplikasi yang ingin disembunyikan, misalnya Chrome. Nah, atur dulu kata sandi privasi. Karena tadi kan belum aktif. Pilih setelan. Kita bisa mengubah di sini mau pakai tipe yang apa, pakai pola juga bisa. Ganti pakai pin 4 angka, pin 4 sampai 16 angka, pakai pola, pakai password. Gabungkan angka dan huruf. Saya pakai pola, gambarkan pola 4 titik minimal. Kemudian konfirmasi dengan pola yang sama. Jangan lupa di sini kalian jawab pertanyaan keamanan yang mudah diingat dan sulit ditebak. Ini tambahkan email juga untuk reset. Fungsinya itu untuk atur ulang kata sandi privasi. Kalau sampai ini lupa, nah itu tidak bisa. Pilih ikon yang ada di sudut kanan atas ini untuk menyimpan. Nah, karena baru pertama kali kita harus akses atau aktifkan akses kode aksesnya supaya bisa membuka. Aktifkan ini, pilih pengaturan. Nah, sekarang kode aksesnya itu harus berawalan dengan pagar berisi 1 sampai 16 angka di antaranya. Kode akses harus dimulai dan diakhiri dengan pagar. Seperti ini misalnya pagar. 1, 2, 3, 4, pagar. Nah, kode akses adalah 1, 2, 3, 4, pagar. Pagar 1, 2, 3, 4, pagar. Pilih ikon ini. Ini ada petunjuknya, silakan dibaca saja atau dilihat, pilih selesai. Nah, sembunyikan beberapa aplikasi yang mungkin sangat privasi bagi Anda. Jadi, cara membukanya, buka menu telpon yang ini. Ada menu telpon, masukkan kode akses tadi. Mulai dari pagar. Dengan kode yang kalian masukkan, pilih pagar. Nah, aplikasi tersembunyi. Untuk mengembalikan, itu di tempat yang sama di mana kalian menyembunyikan di sini. Ini dimatikan saja. Misalnya Chrome, kemudian seperti ini. Nah, dia akan tampil kembali. Biasanya itu akan tampil. Jadi, itu saja caranya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.